Al-Fatihah Tuhan tidak ikut campur saja Pasti terjadi Apalagi kalau Allah ikut campur Pasti itu lebih terjadi lagi Saya mengatakan bahwa Tanpa campur tangan Tuhan saja Bahwa perubahan itu pasti terjadi Karena itulah sunnatullahnya Siapa yang kerja ada gajinya Siapa yang usaha ada hasilnya Tapi kalau Allah lebih terlibat lagi Maka kunfaya kunnya yang akan bekerja Bapak ibu yang berahmati Allah Hadir kepada kami Kira-kira bulan Oktober tahun 2006 Seorang guru TK Perempuan Ustaz Bisa gak saya berubah Berubah bagaimana Mau jadi apaan berubahnya Bukan saya yang berubah Ustaz Gaji saya yang berubah Bapak ibu yang berahmati Allah Ketika saya tahu dia pengen berubah Gajinya saya tanya Emang gajinya sekarang berapa 150 ribu Ustaz Maaf Indonesia loh ini Gaji guru TK Yang secara basically itu Ngasih pendidikan basic kepada anak kita Gajinya 150 ribu Cuman 150 ribu Dan itu bukan di Nganjuk Kertosono Bukan di Situ Bondo Bukan di Natuna sana Di Jakarta Pak Masih ada gitu Sekolahannya ngegaji guru TK 150 ribu Tapi saya aminin Sebelumnya Iya deh Insya Allah Dan situ bisa Berubah Situ punya gaji Mau berapa naiknya gaji situ Ustaz Saya pengen Dia didoain jadi 500 Saya tanya Tanggung amat Mintanya Oh 500 Lihat Tidak semua orang berani bermimpi Gak Ngeberani dia Ketika saya tanya Kenapa gak minta sejuta Ustaz Kepala TK aja 4,5 gajinya Bener juga Saya bilang Wajar dia gak berani Kepala TKnya Ketika 450 Bismillah Saya bilang Yuk Kita rubah bersama Allah Kalau Allah sudah berkendak Maka kendak itulah yang akan terjadi Tapi tidak ada yang gratis Nothing free Gak ada yang gratis Saudara bisa apa Yang saudara bisa lakukan Sehingga Allah Tuhan kita semua Mampu menjawab Kita punya doa Apa dia bilang Siap Ustaz Insya Allah selama 2 bulan Berturut-turut Saya akan mencoba Apa yang Ustaz sampaikan Satu Saya akan coba Bangun malam Selama 2 bulan Berturut-turut Terus apa lagi Kalau cuman bangun malam Kalau cuman tahajud Separuh tuh Sendal Kalau cuman separuh Bukan disebut sendal namanya Sendal ilang Ya Ustaz paham Kudu sedekahkan ya Iya dong Saya pikir dia bakalan mundur Saya suruh sedekah Karena gajinya Penghasilannya Cuman 150 Yang hebat dari si perempuan Yang kita kudu belajar Menjadi kisah pertama Yang saya sodarkan Buat anda semua Buat kita belajar Dia bilang Saya akan Menyedekahkan juga 150 150 nya gaji saya Selama 2 bulan Berturut-turut Menemani Riyadhah sholat malamnya Sayang Subhanallah Hebat Enggak semua orang juga bisa Punya Keteguhan hati Seperti ini Dia Dia punya sebelah Dia gak berani Tapi keteguhan hatinya luar biasa Apalagi kalau dia berani Dan keteguhan hatinya Luar biasa Tambah luar biasa dia Saya bilang Bismillah deh Mudah-mudahan Emang sifatnya sholat malam Maksudaka Emang merubah manusia Beresin sholatnya kata Allah Beresin sholatnya Sholat asar Sholat zuhor Sholat ini orang sini Berapa rokat? Zohor Lalu sholat zuhor Yang masih empat Emang jauh dari kaya Jauh dari kaya Sholat zuhor itu delapan bos Kobliahnya dua Bakdihnya dua Sholat itu kaya burung Ada sayapnya Sayapnya sholat itu Kobliah Bakdih Kalau ada burung Dia gak pake Dia punya sayap Namanya burung apa? Eh? Ada dua Satu Kalau bukan dia burung bego Dia tau punya sayap Dia gak pake sayapnya Yang kedua Burung males Kesebutnya Udah tau punya sayap Dia gak pake Begitulah kita Sholat itu mi'rajul mu'minin Sholat itu mi'rajnya Orang beriman Tapi dia mi'raj Gak terbang Karena sayapnya Dia gak ada Habis meres itu sholat Allah ngasih tau Buat perubahan Buat kita ini Allah sholat kata Allah belum merubah Emang itu kewajiban situ pada Itu kan tanda syukur Buat kita ya sama Allah Buat berubah bagaimana? Bangun dong malam Bangun biar dikit Bangun Salih pada Allah Dan salih pada manusia yang lainnya Jadi saya bilang nih Kepada si guru teka Yaudah Kemudian lengkapin itu dengan sedekah Dua bulan kemudian berlalu pak Kita gak ketemu Mani guru teka Di bulan ketiga dia dateng Dia bilang Ustaz Alhamdulillah Saya punya doa Gak kekabul Ustaz Saya bilang gak mungkin Gak kekabul Nyatanya begitu Ustaz Gak kekabul Sebab kata Allah Barangkali kekecilan Saya mintanya begitu Ketika saya tanya kepada dia Ketika dia habis Mengikuti seminar kami The miracle Menjadi kaya dalam 40 hari Yang insya Allah Nanti akan saya persembahkan Ini buat anda semua Kita berkumpul Kita bicara tentang the miracle Bahwa keajaiban Tuhan itu ada Insya Allah Mudah-mudahan Saya cinta sama yang mau berubah Cinta benar Karena saya juga adalah Individu yang mau berubah Tapi saya gak mau berubah sendiri Kalau saya cuma berubah sendiri Eh malu saya jadi manusia Kalau saya kaya sendiri Yang lain pada miskin Apa enak kita lewatnya Enggak enak 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 Tapi kalau kita sama-sama Tinggal di townhouse Enggak Cakep semua Townhouse Mobil juga cakep semua Ada yang ditungguin Dari kolektor Urusannya cetek 2 juta Ketuk kredit Kalau kita mau berubah Kita berubah sama-sama Maka kata Allah Kalau mau berubah Lu bantu orang Dengan kita mengubah orang lain Kita jadi berubah Saya kaget Tapi saya tahu ayatnya Dan saya pernah merasakan itu Apa ayatnya bilang Lakukan cinta itu Tahajud dan sedekah Karena anda kata Allah Tidak akan pernah tahu You never know Hadiah apa yang Allah akan berikan Kepada siapa yang mampu Melakukan tahajud dan sedekah Dulu Ketika saya tanya Apa menurut saudara Yang bisa mengantarkan saudara Bisa jadi 500 ribu penghasilan Dia bilang Doakan saya ustad Supaya saya jadi kepala TK In line Betul juga Guru TK Cip Kepala TK Yalah wajar Itu Itu gue gak berani nyebrang Berpindah jadi orang gajian Menjadi seorang entrepreneur Gak gampang Takut Maka saya bilang Jangan pakai pikiran lu Kalau pakai pikiran lu Lama Udah aja lu keluar Begitu keluar kan Tidak ada pilihan Ya tau Khalid bin Walid Maju Begitu turun Dia bakar lah perahunya Apa dia bilang sama pasukannya Tidak ada pilihan Rahu sudah saya bakar Kecuali kita menang Kalau kita kalah Gak bisa pulang Balik udah gak ada perahunya Saudara-saudara Yang dirahmati Allah Saya bertanya Amani guru TK Kok bisa Allah Tidak mengabulkan saudari Padahal Allah punya kalam Allah gak pernah Itu ingkar janji Jangankan orang Melakukan tahajud Dan sedepkah Sekedar berniat saja Untuk melakukan Perbuatan baik Sudah begini pak Udah jempol Bicara niat loh pak Belum melakukan Siapa di majlis ilmu ini Yang belum pergi haji Yang pengen ke tanah suci Ngacung Tadi sholat lahar gak Berdoa gak Supaya pergi haji Pengennya doang Medoanya kagak Nih buktiin Kalam saya sorehan ini Buktiin Saudara Jangan begini Ya Rob Saya kepengen Berakan haji 2008 Ini biasa Semua orang gue pengen begini Jadi yang luar biasa dong Katanya luar biasa Kalau mau jadi Luar biasa begini Rob Mak saya belum berakan haji Rob Insya Allah Pulang dari sini Saya akan menghadap beliau Saya akan bicara sama beliau Bahwa Mak Insya Allah 2008 Makan saya berakan Ini yang baru luar biasa Ini kan bicara kekuatan niat Right Bicara kekuatan niat Saudara buktiin Bahwa gitu pulang Saudara bersimpu Saudara ambil tangannya Saudara cium Dia punya tangan Dan beri salam yang berbeda Yang menandakan bahwa Sore hari ini nanti Malam hari ini nanti Saudara mau mau berita yang luar biasa Buat saudara punya ibu Assalamualaikum Mak 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 emang tau saya Gak punya duit Atau gak usah dikasih tau lah Mak kita Kita datang Assalamualaikum Mak Tanpa koma Kita bilang pakai titik Mak 2008 Insya Allah Mak akan saya berangkatkan haji Insya Allah Kita punya Mak nangis tuh Gak ada orang tua Yang melihat Niatan bayi anaknya Gak nangis Pasti dia nangis Ya Allah Mak Mak tau lu bohong Lari mana lu punya duit Laki lu aja masih punya utang sama gua Ini bicara kekuatan niat bos Bicara kekuatan niat Lihat ujung dari doa kita punya orang tua Tapi emas umur-umur nih Baru kali ini ema dibohongin seneng Emak doain Emak doain Mudah-mudahan kamu benar-benar bisa berangkatin Emak haji Subhanallah Malah kalau perlu Emak akan berdoa sama Allah Supaya emang gak sendirian Biar emak ditemani sama anak mantu Insya Allah Berangkat tuh berangkat Yakin berangkat Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Begitu luar biasanya kekuatan niat Tapi ada diantara kita yang hadir disini Tidak berani mengungkapkan Tahu gak Apa dia bilang Ntar gua ditagi Ustaz Weh mantu mana nih Udah 2008 KTN mungkin ajil gua loh Emang tukang bohong lo jadi mantu Bayangan itu Bukan di 2008 Tapi di tanggal 5 Agustus 2007 Dan itu menyebabkan Anda Tidak mampu Mengungkapkan niat Anda Coba 2008 masih jauh Saudara gak berani Ibu bapak yang rambat Allah Ternyata jawaban si guru tekan Mengagumkan buat saya Inspiring Apa dia bilang Ustaz Saya minta 500 ribu Ternyata Allah memberi penghasilan tambahan Buat saya 3 juta Subhanallah Jadi berapa penghasilan saudara sekarang Ustaz Gaji saya 150 Ditambah dengan penghasilan tambahan dari Allah Jadi 3 juta 150 Kok bisa Ya memang bisa Apa yang tidak bisa Subhanallah Saya tanya sama dia Kok bisa begitu Bisa Ustaz Kulillahumma malikal mul Tu'til mulka man tasha Watanzi'ul mulka mimman tasha Watu'izzu man tasha Watu'izzu man tasha Biadikal khairu innaka ala kun li syai'in qadhir Kulillahumma malikal mul Kekuasaan ada di tangan Allah Tu'lijun layla Fin nahari Watu'lijun naharo fin lail Ngubah siang jadi malam Allah bisa Ngubah malam jadi siang Allah bisa Apalagi cuma ngubah si guru teka Jadi pek gue jadi gopek Lah pecil sekali Itu ayat terakhir Itu ayat yang saya bilang Bahwa kita bisa punya pendapatan yang tidak terbatas Biadikal khairu innaka Kita suka memenjarakan diri kita Udah gopek aja cukup Ustaz Udah 500 aja dah Cukup lah Ketika ditanya Kenapa kok anda bisa meraih seperti apa jalannya Dia bilang Ustaz Di bulan ketiga ini saya kawin Ustaz Saya nikah Nikahnya sama siapa? Sama anak muda Yang gajinya 3 juta Luar biasa kan? Kita-kita Jangankan mengeksekusi Kita jangankan mengeksekusi Mengatur Membayangkan pun kita gak bisa Dari mana Ustaz? Boang nih Allah bukan sekedar membayangkan Tapi mewujudkan Hebat Itu kenapa dia bisa? Karena Allah atur sedemikian rupa Masya Allah Terus Dia punya doa yang jadi kepala teka Allah juga gak kabulin Terlalu simple itu Terlalu sederhana Too easy buat Allah Kenapa? Karena Allah menghadiahkan teka-nya buat dia Paham? Karena si anak yang ngawinin itu perempuan Adalah anak dari si ibu Aku milik teka Lihat Tapi amalnya hebat Dia berubah Karena amalnya luar biasa Kalau saudara pengen luar biasa juga Harus bekerja yang luar biasa Punya impian yang luar biasa Berikhtiar yang luar biasa Harus juga punya ibadah yang luar biasa Kalau saudara cuma bilang Saya harus punya penghasilan sekian, sekian, sekian Masih titik Belum dikomain Itu biasa Belum luar biasa Saya pengen punya penghasilan 50 juta sebulan Karena gue mau aspal di kampung Oh gitu Oh iya dong Ada komanya tuh Subhanallah Kisah yang kedua Kisah yang lebih luar biasa lagi Buat saudara semua Kisah tentang seorang security Yang dalam waktu kurang dari 7 hari Mengubah hidupnya Dari sekedar rumah kontrakan Yang 75 ribu per bulan Dia kemudian bisa menempati rumah mewah Dengan kolon merenang Tiga pavilion Water heater Playground Dan Ay subhanallah berubah Nanti saya akan bawa saudara Kalau dia bisa berubah Pasti saudara juga bisa Tapi dia melewati itu cepat sekali Kurang dari 7 hari Dia pindah tuh Dari rumah yang seuplop Itu bisa pindah menempati rumah yang Barangkali kita bermimpi pun tidak Kisah ini berawal Ketika dia punya istri Sudah akan melahirkan Anak yang ketiga nih Jadi dia punya anak dua udah Kalau ini lahir jadi tiga Terus dia memandang dia punya rumah Ya Allah Kalau anak saya yang ketiga ini lahir Mau ditaruh dimana Lima tahun yang lalu Di Semanan Di Kuitang Tanjung Priok Semper Pasar Minggu Cililitan Rumah kayak gini masih ada 75.000 A month Per bulan Masih ada Sekarang Masih ada rumahnya Cuma harganya Jadi pego Oh masih ada pak Saya masih nemuin itu Malah dipatungan berdua Kalau malam diisi tukang bubur Kalau pagi diisi tukang nasi goreng Iya pak Itu kita Dan itu harus kita ubah tuh Yang lu ajak yang begitu Bapak ibu tempat Allah Ketika suami istri ini sadar Bahwa kemampuannya terbatas Dia datang pada Allah Kata istri ya bang Bagaimana kalau nanti malam kita Salat tahajid Saya mah khawatir Nanti ini jabang baik keluar Duit gak ada Ini jabang baik keluar Kita tempatnya belum gede Kita minta dah sama Allah Allah kan yang punya bumi Pindahin dah dikit Dari yang 75 ke yang pego Oh iya pak Orang kecil Diayain sama sang suami Nanti malam kita bangun dah Yang bangun duluan Si istri Bapak ibu Untuk membantu saudara Membayangkan Betapa kecilnya dia punya rumah Itu rumah dibagi tiga ruangan Ruangan depan Ruangan tamu Yang tidak bisa disebut ruangan tamu Dan kalau malam itu ruangan Jadi tidak bergerak Karena motor Si suami masuk ke dalam Bangku ditindi-tindiin gitu Terus motor masuk Ada diantara saudara Iya rumah gue begitu juga Oh saatnya bermimpi It's time to dream Jadi begitu Rumahnya Dibagi tiga saya bilang Ruang tengah Jadi kamar tidur Kamar tidur Tidak ada lemari Kenapa? Karena gak muat Medium bed Dia punya tempat tidur Ditaruh disitu Hanya tersisa Satu space buat sejadah Loh berarti dia gak punya pakaian Punya Itu lemari pakaian Dia taruh di depan kamar tidur Di lorong menuju koridor Dapur dan toilet Bayang ya Jadi satu itu pak Masya Allah Masya Allah Tapi itu Jakarta Oh Jakarta Makanya Gubernurannya saya ajut Ngomong kosong Udah begini Jakarta Hidupin ibadah Hidup semuanya Ikhtiar yang bagusin Ibadahnya bagusin Kencangin ikhtiar Kencangin ibadahnya Pasti berubah Dia berdoa Yang bangun duluan Rupanya istrinya nih Memang rata-rata Dimana yang jagoan itu Istri kalau buat ibadah Dia bangun berdoa Biarin Dia biarkan suaminya tidur Tapi dia kencangin doanya Biarin uaminya bangun Ya Allah Kau lihat tuh suami saya Udah begini Masih malas juga bangun Dia katanya Jangan malas Kenapa Amor Rasulullah doa Anti hutang itu Justru ada kalimat Al-ajzi Dari kemalesan Ya karena itu Biangnya hutang Ajzi kelemahan Dan kasali kemalesan Itu membiangnya hutang Tuh dua Ya Allah Lihat tuh suami saya Ini Katanya mau bangun bareng Tapi masih tidur Udah dah Biarin saya ajeng berdoa Ya Allah Saya ajeng berdoa Rup kasih duit Suami saya Supaya dia bisa Mindain saya Dan anak-anak saya Ini tiga Amin di dalam satu Ini Allah Pindah ke rumah kontrakan Yang pegaw Udah sebulan Suaminya bangun Dia ketawa Dengerin istrinya doa Tapi dia gak marah Emang udah janji Dia bangun Dia ambil wudu Dia sholat Dia sholat Dia udah disamping Sang istri Kenapa? Gak muat Dimana dia sholat? Di belakang Di belakang Begitu sholat Dia berdoa Doanya cuma tiga kata Lebih sederhana Daripada sang istri Apa dia bilang Kata si suami ini? Amin 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 Ditanya sama si istri Lo kok abang doanya Cuma amin doang Silahkan Silahkan doanya Udah lo tadi Gue tinggal amin aja Bapak ibu yang diramati Allah Itu kejadian Malam Senin Senin pagi Dia pamit sama pimpinan Yang paling atas nih Pimpinan atasan dia Kepala seksi Begitu kali ya Dia minta izin Kepala seksinya Dan Saya minta izin Selama seminggu Beratur-atur Saya tidak ikut shift malam Kenapa ya pak Tidak ikut shift malam Saya pengen nemenin istri Saya sholat malam Oh subhanallah Memang kenapa gitu Ada masalah apa Gak ada masalah sih Tapi saya pengen berubah Jadi lebih baik Istri saya kan nih lahir Anaknya ketiga Ini bakalannya Sumpit banget rumah Tapi kalau saya merubah Dalam waktu singkat Rasanya gak mungkin begitu Saya mau merubah Bersama Allah aja Makanya saya mohon Diizinin pak Selamat tujuh hari Berturut-turut Saya pengen bangun malam Nanti begitu istri saya melahirkan Saya akan normalin lagi nih Saya akan normalin lagi Bekerjaan ikut shift lagi malam begitu Diizinin Karena emang luar biasa Keinginan si security ini Ya deh Ente emang orang sholat dah Suami yang sholat Ya deh ikut dah Belum tentu loh pak Belum tentu istri sholat Suami sholat Si suami sholat Istri sholat Kepala seksi temen Ya deh Kewajiban gua nih Insya Allah gua urusnya ke atas Emang ini unsystem Ini tidak sistem namanya Tapi insya Allah Temen-temen pada ngerti Niat baik ente Begitu dia bilang Bismillah Malam Senin dia sholat Malam Selasa sholat Malam Rebo sholat Malam Kemis sholat Baru berapa malam nih Empat Saya bilang tadi Di muka timah Berapa hari dia berubah Kurang Dari tujuh hari Hari Kemis Allah datang ke rumah dia Sebagaimana Allah Pernah datang kepada diri Kita masing-masing Tapi kita Kita punya mata buta Kita punya ilmu Gak ada Kita tidak bisa melihat Bahwa yang datang itu Tuhan Yang datang itu Allah Pasangan yang tahajud Itu sedekah pak Ada orang yang bisa keluar Dari rumahnya Lalu bersedekah Ada orang yang tidak bisa Keluar dari rumahnya Allah hadir Supaya dia bersedekah Datang nih ada iparnya Assalamualaikum Kemis pagi Iya kemis pagi kan Assalamualaikum bang Waalaikumsalam Weh tumben lu datang Pagi-pagi Iya bang Ada kabar bagus nih Apaan kabar bagus nih Saya keterima di Saudi nih Jadi TKW Minggu depan Insya Allah Saya akan berangkat ke Surabaya Oh bagus nih Tapi ada masalah nih bang Apa masalahnya Bukan duit kan Udah langsung nih Resisten nih dia Bukan duit kan Bukan bang Kalau soal duit sih Udah diatur sama agensi Ini soal Anak saya bang Anak kamu kenapa ya bang Anak saya kan dua bang Sama sama abang Kalau gak ada yang jagain bang Selama saya pergi Nanti ke Saudi Saya bingung Sama siapa Saya netipinnya anak saya Jadi saya datang Kemis pagi kemari Saya mau netipin anak saya Kepada abang Melotot tuh si security Doanya dia apa coba Ya Allah perbesar rumah kami Ya Allah perluas rumah kami Ternyata Allah datang Bercanda ke dia Bercanda Allah datang ke dia Rumah kayak curut begini Mau taruh dimana Dimana kayak bang Sempilih Kalau bukan abang Kemana lagi Begitu Emang gak seorang soleh Emang dia punya niat Luar biasa Apa dia bilang Iya deh Paling-paling nih Di tempat kita ngobrol nih Kalau malam kan Ntar biasanya Suka abang Masukin motor abang Kalau emang dia mau Yaudah deh Ntar motor abang Abang kalahin Biar dia tidur disini aja Subhanallah Tapi tertunggu Empat lu datang deh Kalau empat lu setuju Redo dia Yaudah Masuk dah dua tuanak sini Insya Allah Tapi dalam hati dia berdoa Kelewatan dia Saya berdoakan Bukan jadi sempit Supaya jadi gede Kenapa jadi sempit Tapi tunggu punya Tunggu istrinya gak pulang Dia pulang Si adik perni pulang Gak lama datang istrinya Ngeliat moja istrinya Gak tega nih si suami Gak tega ngomong Karena dia tahu Keinginan memperbesar rumah Keinginan istrinya Dia tinggal ngaminin Karena sebagai suami Dia tidak paham Bagaimana caranya Mengenambah penghasilan dia Maka dia pun aminkan Dia pun aminkan Ketika istrinya Mengajak dia bertahadu Begitu dia mau ngomong Keseket dia punya leher Gak jadi dia Akhirnya kamis pagi itu Gak ada omongan ke istrinya Dia jalan ke kantor Dia pikirin Cara ngomongnya gimana Ini sama si istrinya Bener loh pak Gak gampang loh Komunikasi sama istrinya Khususnya urusan begini nih Akhirnya si suami ketemu Ngomongnya kapan Ngomongnya bakdat tahajud Nanti setelah salat malam Biasanya dia bangun Suka telat Di belakang sang istri Kali ini dia gak mau kalah Dia bangun duluan Di depan posisinya Begitu istrinya bangun Si abang udah sholat Wah hebat subhanallah Sholatnya si istri Begitu si istri mau Allah wakbar Dikasih tau sama si suami Dek Bentar doanya Abang aja Bentar yang berdoa Abang aja katanya Berdoa lah kemudian Si suami nih Didengar sama si istri Doa Yang sekaligus Ngasih tau sama si istri Ya Allah Emang kau mau kelewatan Pusing nih saya Tadi pagi Dateng adik ipar saya Mau nitipin anaknya dua Lepan padahal disini rumah sempit Dan kau juga yang maha tau-tau Maha-maha mendengar-mendengar Bahwa kemauan istri saya Kemarin Apa coba Supaya rumah saya tambah gede Sekarang Dateng dia tuh Saya bingung Gimana ya gak sih tau sama istri saya Bahan Allah Dicobit sama istri Itu Is abang Itu udah yang ngomong tuh Emang beda tuh Kalau ngomong tengah malam Lain Lain Sambil buka mau kena si istri Jawab Bener tuh bang Cerita tadi Pagi Bener Terus bagaimana menurut lo Emang in line Satu chemistry ini Si suami istri Soalnya ini Dan soalnya satu Kimiawi begitu Apa dia bilang Insyaallah bang Kalau saya sih Bagaimana komandan aja Bagaimana abang aja Abang setuju Yaudah tinggal kita geser motor itu aja Sama Si suami ngegodaya Nah kalau motor kita ilang Bagaimana deh Gak mungkin ilang Gimana gak mungkin loh Motor di dalam aja bisa ilang Apalagi kita taruh di luar Udah gak mungkin bang Kata si istri Dengan yakinnya dia bilang Kita titipin tuh motor Aami Allah Kalau sampai ilang juga Kita komplain bang Kita komplain Kalau kita jagain titipan dia Masa kita Punya titipan hilang Itu kejadian malam apa tuh Malam Jum'at Berapa hari udah Lima hari Malam Senin Malam Selasa Malam Kamis Malam Jum'at Jum'at pagi Dia berangkat nih Ke rumah adiknya Ngasih tau Kalau sekolahan Ada free trialnya Insyaallah ini rumah Juga ada home trialnya Ntar sore abang jemput Terponakan Insyaallah dah Kalau emang dia betah Tinggal lah di dalam Bapak ibu yang remati Allah Allah memberi jawaban nih Allah memberi jawaban buat dia tuh Tahajud dan sedekah Begitu subuh selesai sholat Malam Jum'at Sebelum dia berangkat Di rumah adiknya Dia keluar kamar Tadi kan saya bilang Kepada ibu dan bapak semua Bahwa ada lemari Di depan kamar tidur dia Mendadak dua-duanya Menjadi merasa Dapat jawaban dari Allah Oh ini dia Gak usah ngegeser motor Karena bahaya Ini aja lemari dia geser Lemari dia bongkar Dia bikin undakan Supaya apa Supaya muat Ditaruh tiker Di depan kamar tidurnya Lihat Kalau seseorang Mau berniat berbuat baik Allah akan sediakan Jalan-jalan Buat berbuat baik Habis ngasih tau Ada hiparnya Dia berangkat ke kantor Sampai kantor Rupanya Allah masih menguji dia Masih menguji Emang Allah itu Memahal luar biasa Dia uji hambanya Yang udah soleh Kayak begini masih di uji Ada security badannya gede Ngebok dia Woy Dipanggil big boss lo Pak Maaf Orang kecil dipanggil Lama orang gede Apalagi pimpinan nomor satunya Di kantor itu Bukannya gede Nyalinya Ciut Orang kecil dipanggil Lama big boss Baru seneng Kapan Kalau dipanggilnya Bulan Ramadan Bagi jekat Ini gak ada angin Gak ada apa Dia dipanggil Apa gue punya salah ya Godain lah ya temennya nih Iya kali lo Gue punya salah Kalau gak punya salah Masih dipanggil sama bapak lo Dia berangkat ke atas Assalamualaikum Salaam pagi pak Komsalam Pagi Duduk Izin pak Tarik bangku Dia duduk Bapak Bener manggil saya Ya bener Saudara Merasa gak punya salah Sampai saya panggil Jumat pagi ini kemari Ya Allah Ibu bapak yang rahmat ya Allah Dia ini orang lempeng gitu Orang lempeng Gak pernah punya salah Dia gak sadar Bahwa kesalahan yang dimaksud oleh pimpinannya Adalah dia minta izin Tidak shift malam Memang pak Kalau saya jadi pimpinan Dia juga barangkali Saya akan bilang Giliran gak shift aja lo Tahajudnya Ntar kalau semua pada ngiriman lo Gak ada yang jagain kantor gue dong malam Semuanya katanya tahajud Begitu kan Wajar dong Si bos ini merasa marah Wajar gak Wajar Makanya jangan kerja lo Dagang Bismillah Dia jalan ke kantor Si bos ternyata Dapat yang begini Merasa gak sih Itu punya salah Sehingga saya panggil Jumat pagi Pikir-pikir Gak mampu diketemu Emang dia orang lurus Langsung tuh Dengan nada tinggi Si bos bilang Ini perusahaan punya siapa Memang yang punya kamu Lalu kamu senak nih Mengajukan permohonan Tidak ikut kerja malam Bagaimana kalau yang lain ikut Dengan kamu Siapa yang menjagai Saya punya kantor Baru tuh saling Pak Kalau emang itu dianggap Sebuah kesalahan Saya minta maaf pak Yaudah Saya maafin Kata si pikirnya Tapi Senin besok Yuk gak usah lagi kerja Di kantor sini Salah Tujuh hari Makin jauh nih pak Tujuh hari Makin jauh Bukan makin deket Makin jauh Lihat Ketika kesulitan memuncak Justru disitu Momennya buat kita turun Kita udah dapet Udah kita bawa pulang Sebenernya Udah kita bawa pulang Cuman kita gak sadar Gitu Gak mungkin Orang gak mungkin Menyiapkan kita punya usaha Gak mungkin Saya maafin Tapi you gak boleh lagi Masuk Senin besok Di kantor ini Nangis Badannya gede Juga berpercuma Udah nangis Begitu netis Air matanya Mulai ngembeng Dia punya mata Pengen pamit nih Terakhir begitu pamitan Ketawa sih bos Ketawa terbahak-bahak Sampai terguncang Dia punya bahu Melihat si sekuriti nangis Si sekuriti Ngeliat si bos ketawa Bingung Bapak ketawa pak Bapak seneng Bukan lah lu serius amat sih Kata si bos itu Bukan lu kok serius banget sih Maksudnya apa ya pak Ini kan Jumat bercanda Jumat bercanda Justru saya panggil situ kemari Karena situ luar biasa Saya udah lama puyeng Saya pengen ke luar negeri Tapi rumah saya gak ada yang jaga Udah mulai kebayang ya Udah mulai kebayang Kenapa dia bisa pindah rumah Dari rumah kecil Rumah gede udah kebayang ya Rumah siapa itu Bagi Allah itu easy Allah pilih rumah siapa ini Yang bisa gue pake Lah kita ngebayangin aja Gak bisa Apalagi mengatur Dan mengeksekusi Sekali lagi tuh saya tekan Bagi Allah terlalu mudah Bagi Allah terlalu mudah Kenapa? Sekali lagi Innahu ala kulli syai'in Qadir Masya Allah Ternyata Si pimpinan pengen keluar negeri Selama ini dia puyeng Siapa di antara security yang dia punya Yang dia pilih Buat dia tempatkan di rumahnya Lalu minggu yang lalu Dia dapat khawar Bahwa ada di antara security Barisan yang dia punya Adalah security yang salah Dia bangun malam Karena dia menghendaki perubahan Buat keluarganya Dia pengen pindah Bersama keluarganya Pindah ke rumah yang kontrakan Lebih besar Yang rupiahnya lebih gede Supaya muat nih Anak jabang bayang ketiga Lalu di aminin sama si bos Maka si bos bilang Ya sudah Dia saja yang saya pilih Untuk menempat di rumah saya Selama 6 bulan saya pergi Allahu Akbar Lah karena si security gak nyampe Otaknya Otaknya gak nyampe Dia pikir si bos Cuma mindain dia doang Dari kantor Ke rumahnya Selama 6 bulan berturut-turut Malah menurut dia bahaya nih Nggak nyampe akalnya Kalau nyampe dia jadi bos ya Dia bilang Ya maaf dia Bukan kita gak cili security Emang begitu Kalau emang bagus Dia nanti security dong Lo jadi apa kek Enggak lah Semua bagus Yang gak bagus Yang gak kerja Bapak ibu yang remati Allah Apa dia bilang Kalau begitu saya gak bisa pak Oh gak bisa Oh saya paham Saya paham Bukan cuman kamu Tapi ajak itu istri kamu Dengan dua anak kamu Dengan calon bayi kamu Itu boyongan Ke rumah saya Coba Rumah saya ada Tiga pavilion di belakang Pakai semua Ada kolom renang Cepurnya situ Ada playground Pakai Itu pavilion satu Pavilion utama Karena buat tamu Guest house Itu ada water heaternya Ada kulkasnya Ada tvnya Pakai Jangan dijual Pakai Kamu cuman gak boleh Masuk kemana Masuk ke ruang tengah Masya Allah Lihat pak Saya bilang 5-5 tadi Belum nyampe 7 hari Dia udah berubah Kenapa dia berubah Satu dia punya semangat Dia juga To do something Dia melakukan sesuatu Dan dia dapet Dia punya mimpinya Dan rumah ini Kalau dia terus-terusan Beriado Di rumah itu Dia beriado Siang malam Siang meliado Tambah ikhtiaran Juga luar biasa Insya Allah Di rumah ini pun Bisa jadi Allah akan kasih sama dia Bisa aja Allah bikin tuh Bosnya mati Di luar negeri Gak balik lagi Oh udah lah Tambah liat Hebat Khalil Gibran bilang Dan ini omongannya Rasul Apa tuh kata Rasulullah Anda cuman punya niat saja Nanti Allah yang akan Menyempurnakannya Dalam bahasa Quran Allah bilang Cukup kalian berniat Berbuat baik Dan lakukan niat itu Maka aku Akan menemani Perjalanan kesuksesan Anda semua Kalian pasti Tidak akan rugi Maka hari ini Sore ini Saya mengajak Bapak dan Ibu semua Kumpang Kita berdiri Berindahakan Allah Kita sampaikan Kita punya niat Kita sampaikan Kita punya hajar Rob saya pengen berubah Sampaikan Tidak cuman di ruangan ini Tapi di atas saja Ada saudara Bahwa semangat yang ada Pada ruangan ini Keruangan salat saudara Keruangan ibadah saudara Maka akan saudara sasihkan Allah menurunkan Malaikatnya Tata nazalu Alaihimul malaikat Tinggal PRnya Buat kita tadi Mau gak kita salat malam Mau gak kita sedekah Saya tanya sama Ibu Bapak Saudara Mau gak salat malam Mau gak sedekah Kita buktiin Saudara percaya Percaya Sekarang berduit berapa Berapa itu 90 Ada 90 ribu Ini 90 ribu kata Allah Siapa yang ngasih satu Akan dibalas 10 kali lipat Akan dibalas 10 kali lipat Saya akan membantu Saudara Abbas Melipat gandakan Dia punya uang 90 Jadi 900 Bagaimana caranya Kalau dia sedekahin Yang 90 Saudara Abbas Pegang dulu Dari 90 Berapa yang saudara Mau sedekahkan Semuanya Semuanya Masya Allah 10 dikurang 1 Bukan 9 Tapi 19 Tapi 10 dikurang 10 Bukan yang 0 Tapi 100 Lihat kisah yang pertama Si guru teka Dia bersedekah 150 kali 2 Yang terjadi Allah memberikan 3 juta setiap bulan Subhanallah Yaudah duduk Saudara Kalau saudara Hari ini Bawa uang 110 ribu Berapa yang saudara sedekahkan Bingung ya Dulu Sebelum tahu Ilmunya Bahwa sedekah Bisa dikali 10 Saudara memilih Yang 10 Padahal Kalau saudara Sedekah yang 10 Uang saudara Akan menjadi 200 ribu Kalau saudara punya 110 Saudara sedekahkan Yang 10 Maka uang saudara Akan menjadi Cuman 200 Tapi kalau saudara Sedekahkan yang 100 Bawa yang 10 Maka saudara Akan menyaksikan Saudara punya uang 1 juta 10 Dulu Kita bersedekah yang 10 Karena kita tidak tahu Sekarang Tetap Penangga percaya Padahal Kalau kita percaya Itu yang terjadi Dan kalau saudara Tidak percaya Kafir hukumnya Karena yang ngatanya Ini Allah Bukan Yusuf Mansur Ayo Besok pagi Saudara akan mengetahui Saudara berhak tidak Mendapatkan pertolongan Allah Besok pagi Saudara akan mengetahui Saudara bisa jadi orang kaya Atau tidak Besok pagi Saudara akan mengetahui Apakah saudara bisa menjadi orang sukses Atau tidak Kapan Ketika saudara bangun Kalau saudara bangun Sangat 6 Itu tandai Anda Bukan orang kaya Oh iya pak Baru ngaji semalam aja Solat malam sudah lewat Tapi kalau saudara besok pagi bangun Ternyata jam 3 Setengah 4 Berbahagialah saudara Bisa jadi Bahwa Allah sudah memilih Di antara saudara Untuk menjadi orang yang sukses Karena orang yang sukses Bukan sekedar niat Bukan sekedar tahu Tapi dia melaksanakan Ibu Bapak yang terima kasih Allah Kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ala sayyidina Muhammad Allahumma ya Allah Engkau yang mahat tahu Segala keterbatasan ikhtiar kami Engkau yang mahat tahu ya Allah Segala kekurangan dari kemampuankah Berkenanlah engkau pada sore hari ini Menemani perjalanan kesuksesan kami ya Allah Merahir keberhasilan dunia dan akhiratmu ya Allah Bersediakan engkau ya Allah Menemani perjalanan kami ya Allah Dalam ikhtiar kami mencapai dunia dan akhiratmu ya Allah InsyaAllah ya Allah Kami akan berubah menjadi orang-orang yang baik Kami akan berniat juga menjadi orang-orang yang baik Dan melakukan kebaikan Ya Allah Izinkan kami berbuat sesuatu Untuk orang-orang yang kami cintai Izinkan kami berbuat sesuatu ya Allah Untuk orang-orang yang kami cintai Izinkan kami berbuat sesuatu ya Allah Untuk orang-orang yang kami cintai Ampuni kami ya Allah Di antara yang hadir di ruangan ini Barangkali ada yang membawa masalah Yang masing-masing Engkau yang mahat melihat-melihat kau yang maha mengetahui mengetahui dan kau yang maha mendengar-mendengar kami semua mohon padamu ya Allah agar kami tidak sendiri di dalam ikhtirkan temani kami dengan kuasa temani kami dengan rahmat temani kami dengan kekuasaan dan kebesaran Allahumma ya Allah yang hadir disini juga adalah orang-orang yang punya niat, punya hajat, punya keinginan, punya maksudnya masing-masing sedangkan engkau maha kuasa atas segala sesuatu maka buktikanlah kekuasaanmu ya Allah pada sore hari ini pada diri kami semua agar kami bisa merasakan kebenaran janjimu Rabbana alaika tawakalna wa ilika anabna wa ilikal masir pada saatnya nanti kesuksesan sudah ada dalam genggaman kami ya Allah pada saatnya nanti kebahagiaan benar-benar sudah menjadi pakaian kami pada saatnya nanti keberhasilan sudah bisa kami ceritakan kepada orang lain, maka jadikan itu semua sebagai berkah buat sesama kami ya Allah jadikan kami orang-orang yang bermanfaat di dunia ini Rabbik gfirlana warahamna watubu alihina Rabbik ja'alna mukimina assalah wa min zurriyatina Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana gfirlana wa liwalidhina wa lilimu'minin yawma yakumul hisab Rabbana atina fid dunia hasana wa fil akhirati hasana tawakin ala banar bifadli subhanallah Rabbika Rabbil azzati amma yasifun wasalamun ala mursalin walhamdulillahi Rabbil alamin hadana Allah wa iyaikum ajma'in thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh